Aku pegang kembali, suara kan kata hati Tak akan kubah hati, oh karena aku sang putih Yes, I'm a rapper, aku cuma karian Atau kata creators, gue santai asyik Ya, mau nibilang so kek, nibilangin so oke Gue santai asyik karena duit Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Jadi di video aku kali ini, aku ingin mentutorialkan ke kalian semua Edit video jiduk-jiduk di capcut menggunakan lagu Nah jadi itu dia judul lagunya ya Nah jadi sebelum kita melanjutkan ke video tutorialnya Ternyata lebih dahulu buat kalian yang belum subscribe Langsung di subscribe aja karena subscribe itu gratis Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share sebanyak mungkin ya Jadi kita langsung saja ke video tutorialnya Oke guys, jadi disini tuh kalian tinggal buka aplikasi capcut kalian Kalian bisa download di playstore ataupun di appstore Setelah itu kalian tinggal klik new project yang ada di atas ini Dan kalian tinggal pilih aja dari salah satu foto kalian Nah jadi aku tinggal pilih dari salah satu fotonya Nah kemudian kalian tinggal klik yang tambah itu yang ada di bawah Setelah itu untuk ending capcutnya jangan lupa di klik dan kalian tinggal hapus aja Terus untuk foto yang ini kalian tinggal klik aja tampilan fotonya seperti ini Terus untuk yang garis warna putihnya ini kalian tinggal panjangin sampai di angka 8.0 second Kalian tinggal perhatikan aja angka yang ada di ujung video itu ya Dan setelah kalau sudah dikasih durasinya kalian tinggal klik yang namanya animasi Lalu kalian tinggal pilih yang namanya kombo Terus disini kalian tinggal kasih yang namanya itu Geser ke kiri Untuk kalian yang capcutnya bahasa inggris Translate-nya ada di background samping itu ya Nah kalian tinggal pilih aja Kemudian kalian tinggal klik yang tanda checklist itu Terus kalian tinggal klik yang tanda ikon panah yang ada di atas ini Dan kita tunggu Setelah itu kalian tinggal klik yang selesai Oke guys jadi jangan skip dulu video ini Karena aku bakal bagian-bagian kalian saldo gratis Pasti para kepo kan saldo gratis seapaan sih? Kenalin nih ya SMM terbaik nomor 1 se-Indonesia Yaitu tidak klik dan tidak bukan adalah Reseller Indo Jujur ya guys Pertama kali yang aku dapatkan SMM Yaitu SMM Reseller Indo Yang berani ngasih ke kalian semua Flash sale Dan kalian sudah dikasih saldo gratis Plus pendaftaran gratis juga loh guys Gila-gila guys jadi jangan sampai kalian terlewatkan ya Karena banyak banget info yang bakal aku berikan di video kali ini Dan infonya tuh menarik-menarik banget Bisa buat kalian seuntung-untungnya deh Nah guys kalian tinggal buka aja link yang udah aku siapkan di deskripsi box Event saldo gratis dan flash sale ini Spesial cuma ada di channel ini ya guys Dihususkan untuk para viewers dan subscribers aku aja Akses flash sale dengan layanan termurah se-Indonesia 1000% aman tanpa password Instagram Dan udah dipakai ribuan reseller jasa sosmed di Indonesia Nah jadi ini dia juara-juara yang sudah memakai website ini Nah disini ada juara ke-11 Totalnya itu 15.744.170 rupiah Nah ini tuh bisa sampai ratusan juta per orang loh Ini saja sudah 15.744.000 Dan itu masih juara ke-11 Apalagi kalau juara ke-1nya totalnya ada berapa ya guys Jadi ini website bener-bener aman Bergaransi dan prosesnya itu cepat ya guys Nah untuk kalian yang ingin mendapatkan saldo gratis Caranya itu kalian tinggal klik yang silang dulu Nah setelah itu kalian tinggal klik yang tanda bersusun 3 gitu Yang ini Nah kemudian kalian tinggal pilih aja ke menu pembayaran Nah ini dia ya pembayarannya Nah setelah itu pilih yang gunakan kupon ini yang paling bawah Untuk kode vouchernya Untuk para subscribers aku aja dan viewers aku ini Aku kasih tau ya kodenya Yaitu saldo gratis 10K Nah kalian harus perhatikan ya untuk huruf-hurufnya Untuk huruf-hurufnya pakai huruf kapital semua Nah untuk kode kuponnya ini cuma bisa dipakai sekali doang ya Setelah itu kalian tinggal klik yang redem itu Yang di kotak orange Dan kita tunggu aja deh Selamat redem anda berhasil digunakan Ya jadi kita sudah dapatkan saldo gratis Coba ya kita cek Tadi kan saldo aku 20 ribu Coba kita klik yang tanda silang ya Nah jadi saldo aku sudah 30 ribu Karena kode vouchernya itu kan tadi 10 ribu kan Jadi ini lumayan banget loh Nah disini juga aku mau infokan ada flash shell eksklusif Yang gak bisa dipakai sama orang umum Selain viewers dan subscribers aku aja loh Nah caranya gimana Kalian tinggal klik yang bersusun 3 lagi itu Kalian tinggal klik yang menu pesanan lagi ini Setelah itu kalian tinggal klik yang pesanan baru ini Terus untuk yang informasi pentingnya itu di skip aja Kita langsung masuk ke pesanan baru ini Nah kalian tinggal klik yang kategori itu ya Nah kita klik disitu Terus kalian tinggal pilih kategori yang paling atas ini Flash shell wrestler indoor Dan kalian tinggal klik selesai Nah setelah itu untuk layanannya kita klik lagi Aku pilih yang ini yang 30 ribu kita tinggal klik aja Nah setelah itu turunin aja nih Dan untuk data pesanannya kalian tinggal tulis nama instagram kalian Tanpa menggunakan ad ya guys Nah untuk contohnya kalian bisa baca di deskripsi layanan Terus untuk jumlah pesanannya ini Kalian bisa lihat dulu minimal pesannya yaitu seribu Maksimal pesannya 15 ribu Jadi aku mau order yaitu seribu Nah setelah itu kalian tinggal klik yang pesan itu Nah jadi disini sudah pesanan berhasil Ini aku mau liatin dulu beforenya dari followers aku di instagram Hustohotema ini Nah coba kita refresh ya Disini followers aku ada 804 followers Jadi kita tunggu aja sampai followersnya masuk Oke guys jadi ini followersnya sudah masuk Seribu lebih followers yang sudah masuk di akun aku Dan ini bener-bener aku seneng banget Karena followers yang masuk itu followers Indonesia guys Dan followersnya itu aktif-aktif So buat kalian yang ingin tambahkan followers Dan ingin mendapatkan saldo gratis Langsung dicobain aja ya guys Dan kalian tinggal klik project baru lagi Terus kalian tinggal pilih project yang baru-baru Disave-in tadi tuh yang dieksporin tadi Lalu kalian tinggal klik yang tambah yang ada di bawah itu Jangan lupa dihapus dulu untuk ending cap cutnya Terus untuk videonya ini Kita tinggal klik tampilan videonya seperti itu Terus kalian tinggal klik yang namanya animasi Lalu kalian tinggal klik yang namanya kombo lagi Dan disini aku kasih animasinya itu perbesar ke kiri Nah disini buat kalian cap cutnya bahasa inggris Kalian bisa lihat translate-nya di background samping itu Terus kalian tinggal klik yang tanda checklist itu Dan kalian tinggal klik yang tanda ikon panah lagi Itu deh Setelah itu kalian tinggal klik yang selesai Kemudian kalian tinggal masukkan lagi project baru Pilih video yang udah baru-baru dieksporin tadi Dan kalian tinggal klik yang tanda tambah yang ada di bawah sini Setelah itu untuk videonya ini Kita tinggal kasih kakirin lagi Jangan lupa dihapus ending cap cutnya Dan kalian tinggal klik yang tanda ikon plus itu Terus kalian tinggal pilih aja foto Terus kalian tinggal masukkan aja 6 foto kalian ya Nah disini aku sudah siapkan 6 foto Kemudian kalian tinggal klik yang tambah itu yang ada di bawah Setelah itu kalian tinggal pergi aja ke foto yang kedua Nah ini dia foto yang keduanya Terus untuk foto yang ini Kalian tinggal zoomin aja kayak gini fotonya tuh Pokoknya dizoomin tapi jangan zoomnya tuh sedikit sekali Jangan juga terlalu ngezoom gitu ya Pokoknya disesuaikan aja Jangan dikit terus jangan banyak juga Nah sampai disinilah pokoknya tuh Nah sampai disini Setelah itu untuk durasi foto yang kedua ini Aku mau kasih di 1.1 second Jadi caranya kalian tinggal geserin garis zona putih itu Kemudian kalian tinggal geserin sampai di angka 1.1 second Karena menurut aku sempit Jadi aku mau perlebarin dulu pake 2 jari aku Agar kita kasih durasinya lebih gampang dan lebih jelas lagi Nah setelah itu untuk yang sudah dikasih durasi ini Kalian tinggal klik aja tampilan fotonya Dan kalian tinggal klik yang namanya animasi Pilih yang namanya kombo Terus disini aku ingin kasih animasinya itu Perbesar 1 atau zoom 1 Kemudian kalian tinggal klik yang tanda jentang itu deh Terus kalian tinggal kembaliin aja Kembaliin Dan kalian tinggal taruh aja di depan yang foto kedua itu Nah kalian tinggal taruh garis zona putih di depan foto yang kedua Lalu kalian tinggal klik yang keyframe ini Yang ini ya keyframe Nah kemudian untuk keyframe yang awal ini Kita tinggal naikin seperti ini Nah jangan sampai kentara hitamnya Nah setelah itu untuk keyframe yang akhir lagi Nah kita taruh di akhir ya garis warna putih itu Lalu dikasih keyframe Dan untuk keyframe yang di akhir kita tinggal turunin seperti ini Nah jangan sampai kentara hitamnya Lihat tuh yang garis-garis itu ya Nah kita pasiin sampai disitu oke Setelah itu untuk foto yang ini Aku mau copy sebanyak 3 kali Caranya kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti ini Terus kalian tinggal gesarin di bagian bawah Cari yang namanya salin atau copy Dan kalian tinggal klik salin atau copynya itu sebanyak 3 kali Nah jadi ini sudah aku copyin Kemudian kita lanjut aja ke foto yang kedua ini Untuk foto yang kedua ini Aku mau ganti durasinya menjadi 0.6 second ya Nah sampai disini Kemudian untuk foto yang kedua ini Kita tinggal zoomin aja seperti yang kayak tadi Kemudian kalian tinggal klik animasi Pilih yang combo Terus kalian tinggal gesarin aja Sampai nemu yang namanya itu Perbesar A1 atau zoom 1 Terus kalian tinggal klik yang tanda centang itu Kemudian kalian tinggal kembaliin Kembaliin dan kalian tinggal taruh aja Garis warna putih itu di depan fotonya Terus kalian tinggal klik keyframe itu Nah kalian tinggal taruh di depan Dan kalian tinggal naikin seperti ini Jangan sampai kentara hitamnya Terus kalian tinggal taruh lagi di akhir dari fotonya itu Nah kita kasih keyframe ya Di akhir dari fotonya itu Dan kita turunin seperti ini Nah sampai nemu yang garis itu kan Nah sampai disini Nah kemudian kalian tinggal salin aja Fotonya ini sebanyak 3 kali lagi ya Jadi ini sudah aku salinin sebanyak 3 kali Kemudian untuk yang foto ini lagi Foto yang ketiga lagi nih Aku mau kasih di durasi 0.7 second Nah jadi ini durasinya sudah 0.7 second Kemudian kalian tinggal klik yang animasi Lalu kalian tinggal klik yang combo Terus kalian tinggal gesarin aja Cari yang namanya lagi itu perbesar 1 ya Kemudian kalian tinggal klik yang tanda centang Kembaliin aja Terus lakukan sama seperti yang kayak tadi Diklik keyframe nya yang di awal Lalu ini tuh dinaikin Dinaikin seperti ini Nah ini tuh kita tinggal zoomin dulu fotonya seperti ini Kemudian kalian tinggal kasih aja keyframe yang di awal Nah disini Dan keyframe yang di akhir Nah disini Kemudian untuk keyframe yang di awal ini Kita naikin seperti ini Terus untuk keyframe yang akhir ini Kita tinggal turunin seperti ini Kemudian kalian tinggal copyin aja sebanyak 3 kali Nah jadi ini sudah aku copyin sebanyak 3 kali Kemudian kita lanjut aja untuk foto yang berikutnya Untuk foto yang ini Aku juga mau kasih di durasi 0.7 second Sama seperti yang kayak tadi Nah sampai disini Kemudian kita tinggal zoomin aja fotonya seperti ini Klik animasi Pilih combo Lalu kita kasih lagi perbesar 1 nya deh Nah ini dia Kemudian kalian tinggal klik yang tanda checklist itu Dan untuk fotonya ini Kita kasih kembaliin aja Kita kembaliin Dan kalian tinggal taruhin aja keyframe yang di awal Dan keyframe yang di akhir fotonya itu Terus untuk keyframe yang di awal kita naikin Dan untuk keyframe yang di akhir Kita tinggal turunin deh seperti ini Terus untuk foto yang ini Kita mau copy sebanyak 3 kali Jadi ini sudah aku copyin sebanyak 3 kali Dan kita lanjut aja ke foto yang berikutnya Nah kemudian untuk foto yang berikutnya ini Aku mau kasih durasinya itu 0.7 second lagi Nah sama seperti yang kayak tadi ya Nah sampai situ Kemudian kita tinggal zoomin aja fotonya seperti ini Lalu kalian tinggal klik yang animasi Pilih yang combo Lalu kita kasih lagi deh perbesar 1 nya Terus kalian tinggal klik yang tanda centang itu Kemudian kalian tinggal kembaliin Kembaliin Terus kalian tinggal taruh garis putihnya itu di depan fotonya Dan kalian tinggal kasih keyframe di awal Dan keyframe yang di akhir Untuk keyframe yang di awal kita naikin seperti ini Dan untuk keyframe yang di akhir kita turunin seperti ini Untuk yang foto ini Aku mau copyin sebanyak 4 kali Nah jadi ini sudah aku copyin sebanyak 4 kali Kemudian kita lanjut aja ke foto yang berikutnya Selanjutnya untuk foto yang berikutnya ini Aku mau kasih di angka 0.4 second Nah sampai disini Kemudian kalian tinggal zoomin aja fotonya seperti ini Terus kalian tinggal klik yang namanya animasi Pilih yang combo Terus kalian tinggal kasih perbesar 1 nya lagi deh Nah yang ini dia Terus kalian tinggal klik yang tanda centang Lalu kalian tinggal kembaliin Kembaliin Dan kalian tinggal taruh lagi keyframe yang di awal Dan keyframe yang di akhir Setelah itu untuk fotonya ini Kita tinggal copyin sebanyak 7 kali copy ya Nah jadi ini sudah aku copyin sebanyak 7 kali Kemudian kalian tinggal kasih ke awalin aja Dari foto yang kedua ini Nah foto yang kedua ini ya Nah dari sini kita tinggal ubah aja durasi fotonya Nah untuk durasi-durasinya Nanti bakal aku tulisin di background samping ini Dan kalian tinggal cocokkan aja ya Untuk cara mengubah durasinya itu Kalian tinggal klik tampilan fotonya seperti ini Kemudian kalian tinggal geserin garis warna putih itu Sampai di angka yang kita tentuin Nah misalnya aku kasih di 0.5 second Jadi kalian tinggal geserin sampai di angka 0.5 second deh Nah begitu juga untuk foto yang ini Dan untuk foto yang ini Terus untuk foto yang ini ya Nah guys jadi ini sudah aku ubah-ubah durasi fotonya Kemudian kalian tinggal pergi aja ke foto yang paling pertama ini Nah bukan yang ini ya Foto yang pertama ini Nah kemudian untuk foto yang pertama ini Normal-normal aja kan Karena ini kita tempatin untuk kopinya Jadi kita pergi ke potongan keduanya Nah untuk potongan keduanya ini Yang keterakhirnya itu gak ada keyframe-nya guys Karena durasi yang pertamanya ini Lebih panjang dengan foto-foto yang kebelakangnya itu Makanya dia hilang keyframe-nya Nah caranya itu Kalian tinggal taruhin aja garis putih yang di belakangnya Lalu kalian tinggal klik yang keyframe itu Lalu kita tinggal turunin dia seperti ini Setelah itu untuk foto yang berikutnya juga Kita gituin Kita kasih keyframe Yang di akhir Lalu kita tinggal turunin Nah seperti ini kita turuninnya Terus untuk foto yang ini lagi Kita kasih gituin deh Terus untuk foto yang ini normal kan Karena ini foto yang pertama Setiap foto yang pertama itu normal ya guys Dan kita lanjut aja untuk foto yang keduanya Nah kita kasih lagi keyframe-nya Yang di akhir Lalu kita tinggal turunin dia seperti kayak gini Nah kalian tinggal lakukan seperti kayak tadi ya guys Untuk yang keterakhir ini ada bedanya Ini kan foto yang pertama berarti normal Untuk yang kedua ini Kalian tinggal kasih aja keyframe yang di akhir Terus untuk keyframe yang di akhirnya Kita tinggal turunin Seperti ini Kemudian untuk yang selanjutnya ini normal kan Karena 0.4 juga Selanjutnya untuk foto yang ini tuh Keyframe-nya berada di tengah Jadi kalian tinggal pergi aja ke keyframe-nya itu Sampai keyframe-nya berwarna merah Selanjutnya kalian tinggal klik keyframe yang ada Kayak tanda kurangnya gitu Kemudian kita tinggal taruhin lagi keyframe yang di akhir Setelah itu kita tinggal turunin deh Seperti yang kayak tadi Nah selanjutnya disini ada 0.5 Keyframe-nya juga itu berada di tengah Jadi kita tinggal kurangin aja keyframe-nya itu Lalu kita tinggal tambahkan keyframe yang di akhir Selanjutnya kita tinggal turunin Seperti kayak gini Nah selanjutnya ini 0.3 Sama aja seperti yang kayak tadi Tinggal ditambahkan keyframe yang di akhir Lalu kita tinggal turunin deh Yang ini lagi yang berdurasi 0.5 Kita tinggal hilangin dulu keyframe-nya Lalu ditaruh di paling akhir ini Dan kita tinggal turunin seperti ini Nah kemudian untuk yang keterakhir lagi Kita taruhin keyframe yang paling akhir Lalu kita turunin sampai sini Untuk yang foto keterakhir ini Kalian tinggal klik aja seperti ini Terus kalian tinggal klik yang namanya animasi Pilih yang kombo Terus kalian tinggal geserin Cari animasi yang kurang seperti ini Lihat tuh durasinya Ini kan full kan Sedangkan ini enggak tuh Enggak kan Jadi kita tinggal fullin seperti ini Lalu kalian tinggal geserin lagi tuh Ini juga enggak full Jadi kita tinggal fullin deh Terus kalian tinggal cari lagi Nah ini dia Lalu kalian tinggal langsung fullin aja Terus kalian tinggal klik yang tanda checklist Setelah itu kalian tinggal klik dari salah satu kotak kecil yang berwarna putih itu Yang berisi kayak ada garis kecil gitu di dalamnya Kalian tinggal klik salah satunya Kemudian kalian tinggal klik yang namanya itu flash putih Setelah itu kalian tinggal klik yang terapkan semua deh Dan kalian tinggal klik yang tanda checklist Dan kalian tinggal kasih ke awalin aja kayak gini Paling awal Dan kalian tinggal klik yang tambahkan audio Pilih yang di ekstrak Lalu kalian tinggal pilih aja musik yang berupa videonya Nah kalian bisa dapatkan di deskripsi box Terus kalian tinggal klik yang import suara saja Setelah itu kalian tinggal taruh dari foto yang pertama ini Di depannya gitu Kemudian kalian tinggal klik yang namanya efek Terus kalian tinggal pilih yang namanya pesta Nah ini dia pesta Terus kalian tinggal turunin aja Sampai dengan nemu yang flash hitam Setelah itu kalian tinggal klik yang tanda checklist itu Nah kemudian untuk efeknya ini Kita tinggal cropin aja Sampai dengan satu foto ya guys Nah sampai disini satu foto aja Kemudian kalian tinggal taruhin lagi Lurusan dengan efeknya itu Nah sampai disini Nah kemudian kalian tinggal klik yang tambahkan efek Kalian tinggal pergi aja ke pesta kembali ya Setelah itu kalian tinggal turunin Cari yang namanya itu warna-warni Nah setelah itu kalian tinggal klik yang tanda checklist Dan ini tuh kita tinggal samain aja Seperti yang kayak tadi Di cropin aja Sampai di Sama dengan yang flash hitamnya itu Setelah itu untuk flash hitamnya ini Kita tinggal klik Dan kalian tinggal klik yang salin Terus kalian tinggal gasarin aja Sampai nemu yang foto kedua lagi nih Nah sampai ganti foto gitu kan Kemudian kalian tinggal klik flash hitamnya Terus ini tuh kita tinggal cropin aja Satu foto gitu Nah jadi setiap foto yang pertama itu Kita kasih efek Nah sama ini juga warna-warni Kita salinin Terus kita pergi lagi ke yang ada flash hitamnya itu Setelah itu ini tuh di cropin lagi Nah kalian tinggal lakukan lagi Disalin lagi tuh Terus ini tuh ditekan lama Dan kalian tinggal cari lagi foto yang baru gitu kan Nah kemudian kalau kurang Kalian tinggal panjangin Terus untuk yang warna-warninya Jangan lupa juga untuk disalin Kemudian kalian tinggal geserin Sampai nemu yang flash hitamnya Nah kalian tinggal gituin aja ke semua fotonya ya Untuk foto yang pertama doang Nah jadi ini sudah aku salinin Efek flash hitam dan warna-warninya tuh Ini kan foto yang pertama kan Terus ini yang foto pertama juga Nah terus ini juga foto yang pertama Dan ini foto yang pertama Terus ini juga foto yang pertama Ini foto yang pertama Dan ini yang paling pertama Nah setelah itu kalian tinggal klik yang Tanda ikon panah gitu Dan kita tunggu sampai terekspor Setelah itu kalian tinggal klik yang selesai Oke guys jadi segitu aja Tentu video tutorialnya Semoga bermanfaat Dan semoga kalian menyukai Thanks for waiting And see you next video Bye